Dan kembali lagi di channel ini, sekarang gue mau nge-editing game Life or Death 2, yaitu Dark Carnival di stage rescue terakhirnya. Langsung saja kita play. Gue hidup ntar. Anak-anak masih di dalam. Langsung push. Ayolah, jangan takut gitu lah. Kosong, bro. Kosong. Kosong. Eh. Ini gue udah frustrasi banget sih tadi ya. Empat kali gue ngulang. Sampai-sampai gue. Yang terakhir itu gue. Hmm. Mati gara-gara enggak ditolong sama temen. Jadi gue exit to menu dah. Terus gue bikin ulang lagi lobbynya. Dan alhasil gue juga kaget loh. Ternyata. Pas udah di stage yang dimana gue ngulang-ngulang itu. Ternyata enggak sesusah yang sebelum-sebelumnya. Apalagi nge-bug aja kali ya. Apa gara-gara gue ngulang nih? Apa dia tahu gue ngulang keempat kalinya? Ini harus dibersihin dulu loh ini. Wih. Terbang gitu ya. Kayaknya api aja deh. Eh. Jangan rapet juga kali. Gue pasang strategi dulu. Ini gue ambil. Ini sebenernya buat cadangan. Kup. Nah. Harusnya cadangan itu lebih dari satu. Ini gue bakal ngambil kosong. Bakal ngambil lagi. Oh my god. Kebiasaan banget lah. Nah. Langsung ketemu. Eh. Kok langsung rescue sih? What? Why rescue? Wah. Gak bener nih. Gak bener nih. Game-nya ngebugnya nih. Gue di dalam aja dah. Game-nya ngebugnya nih mah. Ngebug parah nih. Parah. Parah nih. Sekitu. Kok mudah banget ya? What? It's a bug. Lol. Damn. Probably. About 3 minutes. Oke guys. Sampai disini dulu video kali ini. Live for that watch. Dark Carnival ya. Mungkin kita bakal ngelanjutin. Oke. Kita bakal ngelanjutin videonya di next video. Eh. Maksud gue. Gue bakal ngelanjutin stage berikutnya di next video ya. Sampai jumpa di next video. Dadah. Sampai jumpa di next video. 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 Terima kasih.